Halo teman-teman, selamat siang kali ini kita mau memasak mie goreng, simple, enak ya simple, rasanya enak ya, kita akan buat, ini cukup pakai mie ini ya kita nyalakan kompornya dulu oke, kita tunggu mendidih, teman-teman ini mie goreng ya oke, teman-teman, setelah mendidih ini sudah mendidih ya, kita masukkan mie-nya, jadi mie-nya kita rebus dulu, sampai agak matang nah, ini ya ini kita tanpa telur ya, teman-teman tanpa telur, jadi ini kita rebus dulu, sampai dia matang nah, ini kita tunggu sampai matang ya matang ya selamat menikmati oke, jadi ini sudah hampir matang kita tunggu sebentar lagi ya, supaya agak lembek ini nanti rasanya joss cepat masaknya dan rasanya wena oke, ini sudah agak lembek ya setelah seperti ini, airnya kita kurangi ya atau kita buang supaya nanti ketika menggoreng tidak kelamaan nah ini kita buang sedikit kita sisain ya segini saja sekitar 3 sendok untuk airnya kalau ini kita rebus lagi dan untuk mie untuk bumbunya kita tuangkan separuh saja karena airnya sudah terkurang jadi untuk bumbunya kita separuh saja untuk bumbunya untuk kecap dan ini bumbu-bumbu lainnya ini kita masukkan semuanya oke, ini kita masukkan semuanya kalau saya tidak suka bawang goreng kita tidak pakai bawang goreng ya ini bisa juga ditambah telur kalau ingin enak cuman kalau dicampur telur nanti rasanya beda enak yang original seperti ini nanti kalau mau dicampur telur mending telurnya itu terpisah nah ini kita goreng terus seperti ini sampai dia airnya habis sampai airnya habis ya dan tercium bau harum ini pakai teflon lebih bagus supaya tidak lengket nah ini airnya sudah hampir habis teman-teman dan sudah mulai tercium bau harum ya untuk rasanya dijamin maknyos seperti ini ya teman-teman kita aduk-aduk terus yang rata jangan lupa tadi untuk bumbu halusnya tadi separuh saja karena dia tadi airnya sudah dikurangi ya supaya tidak terlalu asin nah ini teman-teman ya sudah rata seperti ini baru kita matikan oke ini dijamin rasanya maknyos teman-teman oke oke bisa ditambah lalapan untuk toppingnya ya nah seperti ini ya dijamin maknyos sekali teman-teman untuk rasanya oke teman-teman cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh